Pemirsa aktivis perempuan Jambi yang tergabung dalam komunitas beranda perempuan menggelar panggung amal dan pameran karya korban kekerasan seksual. Kegiatan ini merupakan ruang ekspresi untuk membantu korban kekerasan seksual menyalurkan rasa traumanya lewat tulisan dan karya. Panggung amal dan karya korban kekerasan yang diadakan oleh beranda perempuan pada 15 Desember bertempat di Taman Budaya Jambi bertujuan untuk menggalang perhatian publik terkait kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak dan perempuan. Berbagai foto, lukisan, tulisan, dan pakaian korban ditampilkan di kegiatan ini sebagai cara pengekspresian korban terhadap lecehan seksual yang dialami oleh para korban. Ketua beranda perempuan Zubaida mengatakan kegiatan tersebut merupakan cara edukasi yang mudah agar masyarakat paham dan mengerti tentang trauma yang dialami korban yang dianggap sepele selama ini. Ia juga menyampaikan lewat beberapa tulisan, para penyintas menyampaikan ketakutannya setiap malam akan kejadian tersebut. Kemudian lewat pakaian yang ditampilkan juga bertujuan untuk melawan stigma bahwa kekerasan seksual terjadi bukan karena pakaian, melainkan karena pelaku itu sendiri. Desember besok, ada pun beberapa kegiatan yang tergabung selain pemainan di kegiatan ini. Ada kita diskusi, kemudian ada nonton bareng, nonton dan sharing film, itu film catatan pendamping yang kita dampingi korban selama ini. Kemudian ada juga panggung budaya, isinya ada pembacaan puisi, ada juga musik, dan itu bertemakan semuanya kekerasan. Tujuan dari kegiatan ini sebenarnya kita ingin mengedukasi masyarakat bahwa korban-korban kekerasan seksual itu masih memiliki trauma yang itu panjang dan mungkin bahkan seumur hidup. Kita juga ingin mengajak pemerintah berkolaborasi, kemudian lebih menggiatkan, kemudian adanya korban-korban yang datang ke kita, beranda perempuan itu kebanyakan juga adalah korban-korban yang merasa tidak puas ketika dilayani oleh instansi pemerintah. Ini menjadi catatan kita bersama dan juga sebagai edukasi masyarakat umum bahwa kita semua berpotensi sebagai korban maupun sebagai pelaku. Di samping itu, Novita Sari, selaku relawan beranda perempuan juga menyampaikan, kebanyakan korban yang datang di beranda perempuan merupakan korban yang merasa tidak puas ketika dilayani oleh instansi pemerintah. Menurutnya ini merupakan catatan bahwa semua orang berpotensi menjadi korban maupun pelaku kekerasan seksual. Dengan adanya kegiatan ini, Novita berharap agar pemerintah, media, dan masyarakat bersinergi dan bekerja sama dalam melawan kekerasan seksual agar tidak ada korban-korban berikutnya. Jadi selama ini mungkin kita hanya lewat demonstrasi, aksi-aksi, tes. Tapi ternyata ketika kita melakukan pendampingan korban untuk melakukan karya, itu justru lebih mudah. Dan saya rasa ini juga akan lebih mudah bagi penghubung, masyarakat luas untuk memahami aspek trauma yang selama ini mungkin banyak direminkan oleh banyak orang. Dampaknya tiba? Yang diharapkan itu? Ini edukasi publik juga ya. Jadi untuk publik tahu mungkin selama ini antara korban dan publik itu berjarakan. Selain pameran, kegiatan ini juga diisi dengan pembacaan puisi, pameran musik, dan diskusi tentang kekerasan seksual. Kegiatan ini akan berlangsung sampai tanggal 16 Desember mendatang. Fazil Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!